Intro So yo hi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik lagi kita ke channel ini So untuk episode-episode kita kali ini Teman-teman mau reaction lagi Tapi untuk video kita kali ini Lumayan beda Tetapi Apa itu namanya Keterkaitannya itu sama ya Warga-warga perindapan yang unik-unik Teman-teman kalian pasti tau lah ya Warga-warga perindapan itu Ada aja gitu loh Ada aja Kelakuannya Kelakuan ya Karena kebiasaan yang bikin lucu itu kayak gitu Teman-teman ada aja orang-orang sana loh Jadi disana itu ada tempat pengisian galon Biasanya kalau misalnya di tempat kita ya Itu tuh Kalau kita ngisi galon itu ya Kalau ngisi galon-galon biasa ya Bukan ngisi galon yang bermerek Itu kan pake alat ya teman-teman Itu kayak semacam box ya Kalau disini lah ya Boxnya dimasukin terus diisi air Tapi beda kalau disana co Bicara itu beda Disana itu kayak pake selang Kayak gitu lah Ngisinya juga kayak gitu Wah intinya itu penasaran banget Terus sebelum kita masuk ke pembahasannya Alakah banyak subscribe channel ini Karena dengan kalian subscribe aku Jadi teman-teman teman-teman Dan jangan lupa kalian follow instagram aku disini Karena sebelum aku upload di youtube Aku bakal ngasih tau kalian informasi apapun itu Semuanya tuh di instagram dulu teman-teman Seperti itu oke Gak usah lama-lama lagi Kita masuk aja ke videonya Oke cuy kita udah masuk ke video aja Asik Sander kamera nih cuy Orang-orang sana itu murah senyum ya Murah-murah senyum Gak gitu loh Murah senyum dia loh Oke Kita mau isi air Isi air nih Isi air Oh jadi Isi air nih Oh isi air galon nih Isi air galon nih Hmm Hmm berapa harganya Oke Jadi biasanya tuh kalo di Indonesia itu Sekitar 5 ribuan ya Kayak di tempat isi galon biasa itu ya Sekitar 5 ribuan nih Kalo disini berapa nih Disini berapa nih Oke Wah gila cuy Banyak banget cuy Wah disana ada es krim wals juga Eh tapi disana itu Quality wals Oh jadi Wals itu bukan dari Indonesia ya Kukira wals itu dari Indonesia loh Dan ini orangnya kayak orang Indonesia deh Kayak orang Indonesia deh Tuh Oke Ini pake apa cuy Disini pake selang dong Disini pake selang Ganyin Oke Oh jadi banyak banget cuy Wah gila Pake selang tuh Itu pake selang Gantian gantian cuy Itu gimana caranya tuh Waduh sih airnya cuy Gatuh air bersih atau enggak sih Kalian pasti tau lah Itu airnya bersih Dan disini bisa kita liat Ini Wah udah keliatan banget ini Airnya itu Airnya apa Lagi itu air kran cuy Itu air kran itu digantian Gantian kayak gitu cuy Bayarnya berapa nih 20 rupiah Oh sama Oh sama ya 20 rupiah itu 4 ribu 4 ribu Oh sama Kacek seribu ya cuy Tapi Tapi Gak higien ini temen-temen Gak Gak higien ini Liat kati Kalian liat 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 ya Tuh Ini cuma digojagi kayak tadi loh Digojagi Kalian tau digojagi ga sih Gojagi Gojagi itu basa Basa jawa Gojagi itu apa ya Namanya Bukan Dikocok kayak gitu loh Dibersihin kayak gitu Tapi itu tuh cuman Dikasih air sedikit Dan itu air yang sama Air yang sama Cuma dikocok-kocok Sedikit tuh Apa ya Di oblak-oblak kayak gitu lah Terus Buang kayak gitu loh Wah gila Ada aja ya Karena disana tuh kok Pake selang kayak gitu loh Tuh Sampai muncret Dihilanyi Nganyi 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 Tuh Kalian tuh liat tuh 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 Uh Kasar banget itu Kayak punya basa lah Hidup apa sih itu sih Itu cuman kayak gitu tuh Cok Itu ditutup segel Tuh udah tutup segel Biasa udah Dia kayak Kayak lagi emosi ya Tuh Jadi disini tuh Ada galon banyak Yang udah ngantri Temen-temen Ada yang udah ngantri Banyak Tapi Mungkin disitu Cuma dikasih Kayak gini aja ya Coy Tuh Tuh Cuma dikasih Kayak gitu Cok Tuh Jadi airnya itu Jadi sistemnya Airnya itu Nggak berhenti Cuman gontak-ganti 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 aja Cok Wah dipake air biasa Tuh Keliatan banget kan Ini kan Coy Aduh Ini agak butek Airnya itu agak butek Biasanya kalau misalnya Disini tuh ya Walaupun ya Walaupun airnya itu Nggak Kalau yang isi-isi Ulang itu Itu kan Walaupun airnya itu Nggak air yang mateng Tapi itu kan air yang Disterilkan lah ya Disterilkan Minimal seperti itu Tapi disini tuh beda Cok Ini tuh pake selang Pakai air Pakai air keren loh Tuh Kalian liat Astaga Ini tuh udah butek banget Kayak gitu Cok Kalau kalian liat Cok Oh 20 rupiah Itu 2 2 galon Jadi 1 galon itu 2 ribu Wah 2 ribu itu Pantes lah Anjing 2 ribu itu Pantes Kalau misalnya Pakai Air biasa Bukan air mateng Ya 2 ribu Cok 2 ribu Kalau misalnya Di air mateng Itu kan Dipanasin dulu Itu kan Juga butuh biaya Tapi ini sih Ya mungkin lah ya Dengan harga Segitulah ya Wah gila sih Gila 20 rupiah 2 ribu Rupiah Cok Wah gila Tapi isinya udah keliatan Butek banget sih Cok Cok Itu udah kayak apa ya Tempatnya tuh udah kayak Tempatnya tuh bukan Kayak isi galon ya Kayak Kalau disini tuh tempatnya tuh Kayak Bukan markas ya Kayak Jualan apalah Kayak gitulah Kayak misalnya jualan minyak Misalnya ya Kalau misalnya Kalau tempatnya tuh kayak jualan minyak Kayak gitu Oh Oke Wah gila cowo Udah sempet riang Bentar dulu aku bilang Ini mas Itu tuh 1 botol Itu 2 ribu Atau 10 rupiah 10 rupiah itu 2 ribu Oh jadi 5 rupiah itu 1 ribu 10 rupiah itu 2 2 ribu 20 rupiah Itu 4 ribu 4 ribu 2 galon Gila sih Kalau disini kan 5 ribu 1 galon ya Biasanya Kalau di tempat takut tuh 5 ribu 1 galon Entah kalau di kota-kota besar Mungkin sampai 10 ribu Atau 7 ribu Mungkin ya teman-teman Seperti itu Tapi disana cuman 2 ribu Mungkin ya teman-teman Tidak 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 Oh iya Karena mungkin Mungkin karena Seperti ini Mungkin karena Kayak gini Atau mungkin karena Takut usahanya Ditiru Tapi biasanya Orang-orang itu Biasanya Takut ditiru Orang Satu Terus Takut usahanya Misalnya Kalau di Indonesia Sendiri Kalau misalnya Kayak gitu Caranya Udah diciduk warga Kalian pasti tau lah Udah diciduk warga Dan gak higienis Kayak gitu Udah viral Pasti Udah di videoin orang Gimana-gimana Udah di upload ke tiktok Atau di upload kemana Udah mesti viral Karena itu Beda kalau di India Di India itu Gak terlalu Metrosesnya itu Gak terlalu banter Banget lah Kalau di India Kayak gitu Jadi untuk Isinya aja Cuman pakai Selang Kayak gitu Kayak selang Selang air Kayak selang air Nyuci mobil Nyuci motor Kayak gitu loh Tapi disana itu Buat ngisi galo Kita lihat ya Kita lihat nih Rasanya itu Kayak gimana nih Jadi Dari Itunya itu Gak Ya mungkin bersih ya Teman-teman Mungkin Mungkin bersih lah ya Tapi Menurut aku jorok sih Kalau kayak gitu sih Dan sebenarnya bersih sih Tapi menurut aku jorok lah Tuh Oh kayak gitu Cok Oh jadi cistapnya disana itu Gak pakai dispenser ya Cuman pakai Itu kayak akuannya lah Jadi Brand saya Ini yang terkenal ya Di India Bisler Bisler Oh Bisler itu Merknya kok gitu Tapi disini kok Disini Gak apa Jadi terlalu Agak jernih ya teman-teman Tapi disana itu bedanya Mungkin dalam Ngambilan gambarnya Mungkin seperti itu Jadi menurut kalian itu gimana Cara pengisian galon Yang ada di India Itu ada-ada aja Jadi Untuk pengisian galon aja Unik ya teman-teman Dimana Itu tuh kok ada-ada aja Itu pakai selang lah Kenapa gak pakai Alat kayak gitu loh Yang alat yang kayak Di Indonesia itu Biasanya itu alat Yang kotak gede itu ya Kayak lemari lah ya gitu Terus dimasukin sana Diputer dulu Dipersihin Baru dikasih Air Kayak gitu loh Baru dikasih air Yang desterilkan Tapi disana tuh Yang menggambung aja Bersih ya teman-teman Kalau misalnya Di Indonesia sendiri Kalau misalnya ada yang kayak gitu Isi galonnya kayak gitu Udah viral Serius Udah viral Udah disebarin di sosmed Udah facebook Udah tiktok Di instagram Wah gila Kalian pasti tau lah Di Indonesia sendiri tuh Ramainya kayak gimana sosmed Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan kalian like video ini Kalau kalian gak suka Silahkan kalian dislike aja Dan kalau misalnya Kalian suka dengan konten aku Silahkan kalian klik tombol subscribe Karena dengan subscribe Aku jadi tambah semangat teman-teman Dan jangan lupa kalian follow instagram aku Karena sebelum aku upload di youtube Aku bakal ngasih Tokonon verensi-nya pun Di instagram dulu teman-teman Oke next untuk videoku sebelumnya Selanjutnya Terima kasih teman-teman Bye-bye Bye-bye